Intro Ya adik saya kebetulan kemarin itu dapet cobaan Kami keluarga tentunya tetap berusaha untuk memberikan support, memberikan dukungan Kita sih berharap bahwa adik saya, Hermi ini memang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah Sehingga kami tetap optimis, mudah-mudahan persoalan ini akan bisa diselesaikan dengan baik Tapi tentunya kami disini juga sangat menghormati, menghargai proses-proses hukum yang sedang berjalan sekarang Kami tidak akan melakukan intervensi-intervensi Namun kami berdoa, kami yakin bahwa dengan kesabaran baik dari adik saya sendiri, Hermi, dan juga keluarga Saya kira akan ada jalan yang baik untuk persoalan saya sudah sempat datang waktu itu Dan memang karena aturannya belum mulai dibesuk dengan alasan protokol kesehatan Saya kira harus kita hormati juga dan memang suasananya sedang pandemi Jadi kemarin belum sempat ketemu, tapi saya sudah coba minta tolong sama penjaga waktu itu Kira-kira dimungkinkan kalau saya mau video call dengan adik saya Jadi jaraknya deket banget, misalnya disini datang di parkiran, katakanlah di sebelah sini nih Apa namanya, tempat tahanannya Ya udah ngobrol, saya lihat adik saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat Dia bilang, udah abang gak usah khawatir, saya sehat-sehat, baik-baik Saya tanya, ada yang mau dibawain gak gitu kan Kebetulan adik saya ini kan suka nge-mail Jadi buat teman-teman wartawan yang lama, udah tahu pasti adik saya kan Jadi seperti itu Ya kronologisnya tentunya kita lihat bagaimana hasil press con dari teman-teman BNN ya Baik BNNP Sulteng maupun BNNP Suluh Saya kira saya tidak boleh mendebak-nebak ya Saya tidak boleh mendebak-nebak, cuma kalau yang saya tahu Helmy ada di dalam satu tempat, di satu jari penggerbekan Dan tentu adik saya ada di dalam situ Saya gak tahu apakah di dalam situ adik saya sedang menggunakan narkoba Atau memang hanya kebetulan ada di ruang di tempat itu Jadi kan kita juga gak tahu, jadi kita tidak boleh menduga-duga Kita tunggu saja nanti hasil berita acara pemeriksaan Ya apa kabar, apa kabar gimana Ya tadinya kalau misalnya bisa ketemu kan mungkin ceritanya lebih enak ya Maksudnya kenapa gimana sih kemarin itu deh, kok bisa kayak gitu gitu kan Karena kami kan keluarga perihatin sekali, perihatin sekali Karena desa ini ngerokok juga enggak gitu loh Maksudnya hidupnya hari-hari itu selalu apa ya Kalau gak olahraga ya ngumpul sama anak-anaknya, sama keluarga gitu kan Bahkan kalau di Palu itu kan saya hampir setiap hari dia ngabsin saya Bukan saya ngabsin dia malah Dia ngabsinin saya, bang udah makan belum, bang ini bang, bang ini Kayak gitu-gitu aja Jadi ada di sini termasuk tipikal yang periang gitu Periang, pekerja keras Jadi ya dengan adanya kejadian ini saya kira inilah Apa namanya ujian bagi kita keluarga Kita perihati, kita juga enggak nyangka Tapi kami yakin insya Allah persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik Tanpa mengesantikan orang-orang tua Ya Alhamdulillah, ya mana ada sih orang tua enggak sedih lihat pemerintahan seperti ini Pasti sedih Saya sebagai kakak yang dituakan gitu kan Ya artinya Ya apa ya Maksudnya kita berusaha untuk menenangkan orang tua lah Udah papi, mami tenang aja Ya kita ini biarlah kami ini anak-anak yang menguruskan Sepertinya penakan-penakan saya anak-anaknya Telmi ya Alhamdulillah sih saya kira Saya sudah panggil Kalau kita dengar dari hasil preson sih memang hasil tes urinya positif Nah itu saya kan enggak 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 Adik saya ini kan bukan anak kecil juga ya Maksudnya apa namanya Salah pergaulan, kesalah tempat, kesalah apa saya enggak tahu Tapi ini kan hikmah Saya kira ada hikmahnya semua Apa namanya baik buat adik saya, baik buat kita keluarga gitu kan Saya kira keguran juga Ya saya kira tidak ada lagi hal yang harus kemudian kita argumentasikan Kecuali keluarga Pegang prinsip yang pertama bahwa Masalah keluarga adalah masalah kita semua Sehingga kita harus bersatu Bagaimana kemudian menguatkan adik kita Bukan justru menyalahkan Bukan justru kemudian meninggalkan gitu kan Apalagi tidak peduli Jadi saya sebagai kakak Apa namanya Tetap pasang semangat untuk adik saya gitu kan Tetap kita harus siap Apapun yang terjadi buat Bagaimana adik kita ini kemudian bisa mengusahkan persoalan dengan baik Kembali kepada adik saya sendiri Kan nanti dia yang harus bertanda tangan untuk penguasaan itu kan Penguasaan apa namanya Sebagai penasihat hukum gitu kan Jadi dia nanti ya Kalau kami sih pada prinsip keluarga Siap kalau memang nanti adik saya meminta untuk Coba tolong dicariin katakanlah penasihat hukum atau apa gitu kan Katakan dia bagaimanapun nanti Harus adik saya yang serak dengan PH-nya gitu kan Bukan kita yang serak harus dia Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya